Here in the middle of our vast ocean is Atlantis. Atlantis, negeri mitos karangan Plato dengan segala kisah jaya dan tragedinya. Jakarta, metropolis berhias gemerlap juga temaramnya ibu kota. Keduanya punya kesamaan, sama-sama tenggelam. Bedanya, yang satu fiksi, yang satu sedang terjadi. Ini adalah gedung Olfey, bekas kantor asuransi jiwa asal Belanda yang dibangun tahun 1921. Sekilas, ia tampak seperti gedung-gedung lainnya di kota tua Jakarta. Tapi, perhatikan lantai dasarnya. Ia turun hampir satu meter, seperti semi-basement. Hal ini bukan disengaja. Tanah di mana gedung Olfey berdiri sudah turun 80 cm dari posisi semula. Seingat saya, 2015 ketika kita dapetin gedung ini dari Jiwasraya Persero, asuransi punya pemerintah, gedung ini tuh plafonnya agak rendah. Kita coba gali-gali-gali. Nah, ternyata ketemulah lantai aslinya. Lantai aslinya kita buka sampai ketemu ada tulisan Olfey. Kita pelajari lagi bareng teman-teman arsitek. Oh, inilah ternyata bukti land subsiden atau penurunan tanah di Jakarta tuh emang benar-benar ada. Beberapa gedung lainnya di Kota Tua menunjukkan wujud serupa. Sementara ini, kampung Muara Baru di Pluit, Jakarta Utara. Warga di sini bertetangga dengan air laut, yang permukaannya sudah lebih tinggi ketimbang tanah di mana rumah mereka berdiri. Hanya tanggul setinggi 2,5 meter yang membatasi. Banjir air laut alias rob pun jadi dianggap lumrah merendam rumah. Nah, pindah keluar itu mulai kerasa turun. Dikit-dikit turun. Jadi makanya rumah di sini, rumah bapak aja udah berapa kali, udah 4 kali naik. Nah, 2 tahun sekali naik 1,5 meter. Kalau kata rumahnya amblas, ya enggak orang tanahnya juga ikut amblas, ya itu di situ, saya bingung ya. Kampung Muara Baru berdiri di atas lahan bekas empang. Di sini, air bersih langka. Warga pun harus rela keluar duit untuk terus meninggikan tempat tinggal mereka selagi air laut terus naik dan tanah terus turun. Ini, data yang kami terima dari hasil penelitian divisi riset geodesi ITB tentang penurunan tanah Jakarta. Jakarta mulai tenggelam sejak pembangunan besar-besaran tahun 1975. Permukaan tanah di Jakarta itu setelah diukur itu ternyata turun terus. Setiap tahunnya, ya bervariasi 1 sampai 20 cm. Berarti dalam 10 tahun, ya tinggal dikalikan aja. Berarti kan sekitar 1 sampai 2 meter tanahnya turun. Kalau dipersentasikan, penurunan akibat air tanah mungkin bisa dibilang 70-80%. Nah, penurunan akibat beban bisa dibilang sekitar 10%. Air tanah yang dimaksud Harry adalah air tanah dalam, bukan air tanah dangkal yang bisa direstorasi dengan membuat sumur sapan. Mengembalikan air tanah dalam bukan pekerjaan murah. Apalagi kini, banyak bangunan entah rumah atau gedung pencakar langit yang menyedot air tanah dalam dalam jumlah besar. Ada yang legal, ada yang ilegal. Penyedotan ini membuat tanah di atasnya turun, turun, dan turun. Yang menarik, Pemprov DKI punya pendapat lain soal ini. Ternyata karena yang berdasarkan survei atau studi lah, penyedotan air tanah hanya menyumbang 17%. Selebihnya itu ada masalah struktur tanahnya memang belum padat. Yang kedua, beban bangunan di atasnya. Sekarang yang kita lakukan tentunya yang pertama, kita harus memetakan dulu. Memetakan kondisi air tanahnya Jakarta. Karena sebenarnya di Jakarta itu beberapa lokasi air tanahnya masih aman untuk disedot. Ya, Pemprov masih membolehkan penyedotan air tanah. Ini memang dilematis. Di satu sisi, penyedotan air tanah tidak disarankan. Di sisi lain, PDAM belum bisa mengalirkan air bersih ke seantero Jakarta. Sungai dan waduk di ibu kota pun belum bisa diharapkan. Tapi pemerintah tak ninggal diam. Ancaman tenggelamnya Jakarta bukan cuma soal penurunan muka tanah. Tapi juga naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Untuk itulah, tahun 2014, pemerintah mulai membangun tanggul laut di utara Jakarta. Yang termasuk ke dalam proyek NCICD. Rencananya akan membentang 120 km. Melindungi Jakarta dari luberan air laut. Ya, JNC World kan tanggap darurat untuk memprotektif. Ketika kita tidak mampu membangun sistem, yang penting buat pertahanan dong. Ketika kita tidak mampu menyediakan air, kemudian ancaman datang. Apakah kita nunggu memperbaiki baru membiarkan ancaman? Kalau ini dibiarkan ancaman datang, habis dua-duanya. Ya, untuk perlindungan dari arah lautnya oke lah. Tapi dari sini ya, aturannya itu perbanyak perbaikan kualitas pelayanan air baku. Kemudian yang kedua, ada gerakan menabung air. Kemudian ketiga, ada kegiatan-kegiatan penghijauan, supaya air yang disuntikan ke dalam tanah semakin meningkat. Kita ini sudah krisis air tanah. Berbagai cara dilakukan untuk menunda tenggelamnya Jakarta. Tapi tak ada salahnya, jika kita bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk sebelum tenggelam tragis layaknya Atlantis. Terima kasih. Terima kasih.